Start bagus kabau sirah musim ini, giliran PSPS dikalahkan 2-0. Pekan baru Minang 1, Delphi Adri memulai kampanye semen padang Road 2 Liga 1 dengan sangat baik. Usai tundukkan PSDS 2-0 di laga pemula di match day 2, giliran tuan rumah PSPS yang mengalami nasib sama dengan Traktor Kuning. Memainkan laga di Stadion Kaharudin Nasution, Senin 25 September 2023, Kabau sirah kalahkan Askar bertuah juga dengan skor sama 2-0. Hasil ini menjadi rekor positif semen padang FC dengan 2 kemenangan beruntun dan tanpa kebobolan. Clean shit! Hasil positif SPFC tak terlepas dari kegemilangan striker anyarnya Kenneth Ikechukungoke. Setelah brace ke gawang PSDS, Ma Itam Jilidua, sebutan fans SPFC untuk Kenneth, Kembali catatkan namanya di papan skor saat bersuap PSPS usai menerima asis Arsyad Yusgiantoro. Sudang satu gol lainnya dilesakan oleh winger Vivi Esrizal 9 menit jelang bubaran. Terima kasih telah menonton! Usai pertandingan, pelatih kepala semen padang FC Delvi Adre mengakui timnya berhasil memanfaatkan situasi psikologis kubu PSPS yang sedang berada dalam tekanan berat usai digulung PSDS 3-0. Hasil ini mengantarkan Kabau Sirah bertengger di puncak kelas semen sementara Liga 2 Grup 1 dengan 6 poin. Menyusul di tempat kedua, Persiraja Banda Aceh dengan 5 poin. Sedang PSPS Riau semakin terbenam di dasar kosmen dengan 1 poin.